Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membagi grup MCB untuk instalasi rumah Ini sangat gampang sekali ya untuk cara membaginya Jadi untuk yang pertama itu tergantung untuk KWH meternya Dicontohkan disini saya memakai KWH meter yang 2200 PA Nah tujuan disini yaitu untuk membagi MCB ke lantai 1 dan ke lantai 2 Yang menuju ke instalasi rumah Nah bagaimana caranya untuk membaginya? Nah sebelum ke cara membaginya saya akan melakukan cara pemasangan kabelnya atau instalasinya kayak gimana Bisa diperhatikan disini sumber dari PLN yaitu pasa dan netral Dan ini adalah grounding Jadi untuk yang pertama itu kita harus membagi dulu instalasinya ke lantai 1 dan ke lantai 2 Kenapa harus dibagi? Karena kan kita tujuannya untuk membagi salah satu MCB ke lantai 1 dan salah satu MCB juga ke lantai 2 Jadi tidak dibebankan langsung di MCB pusat ini Oke baik mari kita pasang untuk kabelnya Jadi yang pertama kita pasangkan dari MCB pusat ini Dimasukkan ke masing-masing MCB atau dicabangin Nah untuk selanjutnya Dari masing-masing MCB ini ada yang ke lantai 1 dan ada yang ke lantai 2 Nah beginilah untuk cara pencabangannya Jadi harus masing-masing instalasinya menggunakan salah satu MCB Yaitu ke lantai 1 dan ke lantai 2 Terus pemasangan netralnya Lihat untuk pemasangan netralnya bisa dicabangkan kayak gini Dan langsung dimasukkan ke lantai 1 dan lantai 2 Untuk selanjutnya Disini kan ada yang grounding nih Rumah itu wajib dipasang grounding ya Agar aman gitu Nah untuk pemasangan grounding kayak gimana Lihat dari tanah masuk langsung ke KWH meter Sebenarnya di KWH meter ini Tidak digabung ya Dipisah gitu Karena kalau digabung biasanya ada tulisan periksa Kalau yang meterannya Yang token kayak gini ya Oke Untuk selanjutnya Nah dari grounding sini Langsung dimasukkan ke masing-masing Lantai 1 dan lantai 2 Nah untuk pemasangannya Kayak gini Untuk pemasangan kabelnya Nah sekarang yang paling utamanya yaitu Berapa ampere Untuk MCB yang lantai 2 dan lantai 1 ini Pasti pertanyaannya kayak gitu kan Nah kita kan sudah tahu Untuk yang 2200 PA ini Untuk MCB pusatnya berapa ampere Yaitu 10 ampere Nah yang disini tuh 10 ampere ya Kalau yang dayanya 2200 PA Sudah saya jelaskan di video sebelumnya Bagi yang belum nonton Silahkan ditonton dulu ya Linknya ada di atas ini Nah sekarang Untuk yang MCB yang lantai 1 dan lantai 2 ini berapa Nah ini ada syaratnya Syaratnya itu Jadi jangan melebihi dari yang 10 ampere ini Dan harus dibagi 2 dengan yang 10 ampere ini Contohnya lihat Yaitu Nah yang lantai 2 Ini ada 4 ampere Dan yang lantai 1 Ini adalah 6 ampere Pastikan bertanya kenapa Lantai 1 harus 6 ampere Lantai 2 harus 4 ampere Nah disini ada penjelasannya Nah kita bisa simpulkan ya Untuk yang lantai 1 itu biasanya kan Ada yang namanya HC Terus ada yang kulkas Ada pompa air Jadi lebih berat lah istilahnya mah Untuk bebannya Jadi kita harus memakai yang 6 ampere Nah untuk lantai 2 4 ampere Ya lantai 2 itu biasanya kan Ada cuma tipi Lampu-lampunya kayak gitu ya Jadi bebannya lebih ringan Jadi saya pasangkan yang 4 ampere ini Di lantai 2 Nah kenapa harus dibagi 2 gini Lihat 4 ditambah 6 kan 10 Jadi dibagi 2 nya harus kayak gini Nah pernah juga ada yang nanya Kalau disininya 10 ampere Terus di MCB 2 nya 10 ampere Bisa gak? Bisa Bisa ya Akan tetapi Percuma aja gitu Jika salah satu lantai 1 dan lantai 2 ini Beban berlebih Mengakibatkan nanti yang pusat ini Akan trip Oke Di pembagian grup MCB kayak gini itu Ada tujuannya juga Jadi ketika lantai 1 ini mengalami masalah Atau ada gangguan Maka kita tinggal mengopkan MCB yang 6 ampere aja Atau jika ada gangguan di lantai 2 Atau ada yang masalah di arusnya Atau di kabelnya Maka kita tinggal opkan yang 4 ampere ini Yang MCB ini Terus jika terjadi sesuatu di lantai 1 Atau ada beban lebih di lantai 1 Maka nanti yang trip hanya yang 6 ampere ini aja Tidak ada sangkut pautnya dengan yang 4 ampere Dan jika ada gangguan di lantai 2 Atau ada beban lebih di lantai 2 Maka yang akan trip hanya 4 ampere ini aja Yang MCB ini aja Tidak ada sangkut pautnya dengan yang 6 ampere Nah jadi gitu ya untuk manfaatnya Untuk tujuan dari pembagian grup ini Jadi sekali lagi Pemasangannya harus Jangan melebihi dari 10 ampere ini Yaitu yang 4 ampere dan 6 ampere Dan MCB pun yang di pasaran itu Yang adanya cuma 2, 4, 6, dan seterusnya Oke jadi segitu ya Untuk cara membagi grup MCB Di instalasi rumah yang 2 lantai Dan memakai Daya yang 2200 PA Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang belum paham Silahkan komentar di bawah Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya